Program yang disampaikan oleh LDII, wabil khusus soal pangan, itu sebangun dengan arah yang diharapkan oleh pemerintah. Anggota DPR RI Komisi 4 Mindo Sianipar berkunjung ke kantor DPP LDI Patal Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Juli 2023. Gunjungannya itu untuk menggalang aspirasi dari LDII dalam bidang pertanian, sekaligus menjalin kerjasama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dalam pertemuan tersebut, Mindo Sianipar memandang program kerja LDII di bidang ketahanan pangan dapat membantu menyejahterahkan masyarakat. Program yang disampaikan oleh LDII, wabil khusus soal pangan, itu sebangun dengan arah yang diharapkan oleh pemerintah. Bagaimana Indonesia bisa berdaulat dalam bidang pangan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh LDII yang saya ikuti lebih dari 5 tahun ini, ini konsisten. Mulai dari pembinaan SDM-nya, program-programnya di bidang pangan, saya lihat. Di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, saya lihat. Itu sangat baik, mohon itu diteruskan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menegaskan, DPR sebagai lembaga yang mempunyai otoritas pengambil kebijakan, terus mendukung kontribusi Ormas Islam termasuk LDII. Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Krismanto Santoso mengatakan, Mindo Sianipar merupakan salah satu tokoh yang mempunyai visi misi sejalan dengan LDII. Pak Mindo ini termasuk orang yang selama ini mempunyai perhatian sangat serius kepada kesejahteraan masyarakat kecil, terutama petani. Dan sebagian besar warga LDII ini ya masyarakat dibawa, ya petani itu. Maka bagi kita komunikasi seperti ini menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun kita punya basis masa yang perlu permasalahan-permasalahan dibantu oleh kekuatan otoritas termasuk dari DPR LDII. Menurut Kiai Haji Krismanto, kunjungan para politisi PDIP tersebut sebagai langkah untuk menjalin kerjasama yang selama ini telah terbangun di bidang pertanian. Terlebih lagi menjelang rakernas LDII yang membutuhkan masukan berbagai pihak terkait program kerja LDII. Terima kasih telah menonton!